Intro Terima kasih yang masih bersama kami di Halo Presisi. Polres Jember memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Bantuan berupa uang tunai dan sembako. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Jember terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bertempat di kantor Polsek Jelbuk Polres Jember, Kapolsek Jelbuk Ibtu Brisan Iman mewakili Polres Jember bersama Ketua Bayangkari Cabang Jelbuk Nyonya Hani Iman Nula didampingi seluruh personel Polsek Jelbuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu pada 7 Desember 2023. 10 anak yatim piatu menerima santunan berupa sembako dan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah. Kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu berlangsung dengan baik dan lancar. Anak-anak senang menerima santunan yang diberikan oleh Polres Jember. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polres Jember dan jajaran. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polres Jember terhadap masyarakat yang membutuhkan. Tim Humas Polsek Jelbuk Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama dan lanut L. Tari Marsma menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja Presiden ke Kupang Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Pada hari selasa 5 Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara L. Tari Kupang Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kupang Nusa Tenggara Timur ini disambut langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma dan lanut L. Tari Marsma TNI Aldrin Petruspongan wakal Kapolda NTT Virjen Pol Awisetyono serta Sekda Provinsi NTT di Bandara L. Tari Kupang. Dalam kunjungannya ini, Presiden didampingi oleh Menteri P. UPR, Sekretaris Militer Presiden, serta Komandan Kaspan Pres. Tim Humas Pol dan Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Halo Presisi akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih.